Intro Mantan gelandang Atletico Madrid, Thiago Cardoso Mendes menyebut bahwa masa-masanya di Juventus merupakan titik terendah dalam karirnya Pria asal Portugal itu bergabung bersama dengan Juventus dari Lyon pada tahun 2007 Namun sayang, serangkaian penampilan buruk di Serie A membuatnya kerap mendapatkan kritik Setelah sempat berada di Italia, ia menjadi pemain kunci Atletico Madrid di bawah asuan Diego Simeone Dalam sebuah wawancara, Thiago Mendes mengaku menyesal pernah berseragam Juventus Penting bagi seorang pemain bola untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih Terlebih jika Anda berganti tim dan pindah ke negara baru Dari awal masa-masa saya di Italia, saya tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari Claudio Ranieri Dari momen awal, tidak ada hubungan antara kami berdua Untungnya, Thiago tak patah semangat dan tetap menunjukkan etos kerja yang keras Ia juga menyatakan bahwa masa-masa di Italia memberikan sebuah pelajaran berharga untuknya Saya ada di Juve tapi saya tak ingin hengkang Saya kehilangan satu tahun dan ingin membuktikan kualitas diri lewat kerja keras Saya melihat musibah ini sebagai berkah tersembunyi dan sejak itu semua berubah Masa-masa di Juventus adalah titik terendah dalam karir saya Tapi saya mengambil banyak pelajaran dari tahun itu Hubungan antara Thiago Mendes dengan Juventus memang terkenal sangatlah buruk Saat itu, sang pemain bahkan sampai tega mengunci presiden klubnya di toilet Cerita itu diawali dari kekhawatiran sang pemain Thiago Mendes yang baru satu tahun bergabung di Turin Begitu cemas ketika mendengar bahwa dirinya akan dilepas ke AS Monaco atau Everton Thiago secara terang-terangan menolak rencana itu Berulang kali, sang pemain menolak penjualan tersebut Karena ia sangat ingin bermain di Liga Champions bersama dengan sinyonya tua Sedangkan AS Monaco ataupun Everton Saat itu tidak berpartisipasi di kompetisi tertinggi Eropa itu Meski demikian, sang presiden klub bersikeras ingin menjual salah satu pemainnya Supaya bisa membeli pemain baru Dan bagi sang presiden, tidak ada pemain lain yang tepat untuk dilepas selain Thiago Mendes Thiago yang merasa kesal, kemudian mengurung Gigli di toilet Selama satu jam, Gigli terjebak di dalam toilet tersebut Berkali-kali ia memanggil bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab Untungnya, Alessandro Del Piero lewat dan mendengar teriakan minta tolong dari Gigli Alessandro Del Piero yang mengetahui hal tersebut Kemudian menawarkan untuk mendobrak pintu toilet Namun, Gigli tidak mau Del Piero melakukan hal tersebut Karena takut sang striker akan cedera dan tidak bisa tampil melawan La Viola Cerita aku terkurung di dalam kamar mandi itu betul Apapun, Alessandro Del Piero merespon suaraku memukul-mukul pintu dan menawarkan untuk mendobraknya Aku bilang lebih baik jika orang lain yang melakukannya Karena dia harus menjaga bahunya dalam kondisi baik untuk laga lawan Fiorentina Singkat kata, Gigli pun bebas dari kamar kecil Dan ia berpesan agar cerita itu dikubur dalam-dalam Sekali lagi, tidak dijelaskan dari mana Gigli tahu bahwa yang memenjarakannya adalah Thiago Meski sempat ditutup-tutupi, cerita itu akhirnya tersebar ke media Kiprah Thiago bersama dengan Juventus memang tidak terlalu bagus Semenjak didatangkan dari Lyong senilai 13 juta euro Ia hanya tampil sebanyak 42 kali untuk sinyunya tua Dimana ia tidak pernah berhasil mencetak satu punggul Terima kasih telah menonton!